Halo para pencinta balap di tanah air, satu kata yang sangat pantas diberikan kepada Veda Ega Pratama adalah luar biasa. Berturut-turut di race 1 dan 2 hari ini dan kemarin, Veda Ega tampil sebagai juara pertama. Dan yang luar biasanya, Ega mampu mengangkangi beberapa pebalap tuan rumah dari Jepang, karena ini terjadi di sirkuit Motegi Jepang. Dan ada 5 di race 1 kemarin, ada 5 pebalap Jepang yang bersaing dengan Ega untuk merebutkan posisi pertama dan akhirnya Ega tampil sebagai pemenang. Hari ini kurang lebih sama, meskipun ada juga dari negara yang lain yang di atas, 6 teratas, tapi kembali Ega berhasil mengatasi semua pesaing-pesaingnya itu. Dan satu kata kunci yang bisa kita berikan bahwa Ega berhasil menerapkan strategi yang luar biasa. Dia misalnya dengan pole position di nomor 6, dari mulai start itu tidak terburu-buru untuk segera ingin merangsak ke depan. Jadi dia mengikuti irama balap, memahami bagaimana ban motornya, dan tahu kapan dia harus ngegas, kapan dia harus menyalip. Karena itu, Ega lebih memilih membutuhkan terus ketika dia misalnya dari posisi ke-6, perlahan-lahan saja mulai menyalip depannya, sehingga naik ke posisi ke-5, kemudian perlahan naik ke posisi ke-4, dan baru ketika memasuki lap-lap terakhir, terutama lap 4 dan 3, dan dia mendapatkan peluang akhirnya bisa mengegas, ya naik ke posisi ke-3, kemudian berhasil masuk atau menyalip di depannya, dan pada akhirnya mampu tampil di depan, artinya berada di urutan pertama di lap-lap terakhir. Memang sempat tersusul sebentar oleh Odaki, ya, tetapi kemudian diambil air lagi oleh Ega, meskipun sempat ada senggolan, tapi menurut Res Director bahwa itu adalah senggolan biasa, karena kalau kita lihat dari tayangannya juga, itu tidak merupakan kesalahan Ega, ya. Malah lebih kesalahan Odaki yang setelah menyalip, dia melebar, kemudian ingin memasuki, masuk lagi ke dalam, dan itu adalah lain atau jalurnya feda, Ega, ya. Sehingga tidak ada penalti untuk Ega, karena itu Ega kemudian berhasil menjadi juara. Luar biasa, ini berturut-turut, dan itu mengamankan klasemen Ega di puncak, dan ini menjelang Res minggu depan di Mandalika yang notabene adalah tuan rumah. Tentu saja, ini satu pencapaian yang luar biasa, dengan gaya balap yang seperti itu Ega akan bisa mempertahankan bagaimana dia ke depannya untuk terus mengamankan posisinya bermain, menerapkan strategi yang seperti diperlihatkannya pada balapan.